Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah ini ini bervariasi daya runnya seperti ini ada juga yang di bawah ini semuanya awal pemasangan biji buli-buli itu setelah pemasangan biji buli-buli berhasil kita diambilkan dulu untuk satu hari atau dua hari dengan bering air setelah dua hari berjalan 5 atau 6 hari lalu kita lakukan pengurutan atau pengindahan posisi biar posisinya bisa jalan seperti ini ini wajib dilakukan jalan seperti ini itu dilakukan pengurutan itu setelah 5 atau 6 hari pemasangan untuk pengurutan ini rutin setiap hari setiap hari sehari satu kali sehari satu kali sampai dirasa ini cukup lancar jalan ini nah sejelas berjalan 10 atau 14 hari yang minima kita 10 hari itu udah sempur total biarannya udah siap dipakai siap tempur lah penampas saya selalu menggantukkan kulit-bulit ini harus dikubut atau bisa jalan dari sini karena hasil titik atau atau hasil kinisnya ada di pengurutan ini penampasan kulit-bulit tidak bisa jalan posisinya mati kayak gini mati tidak bisa jalan mati atau mundur itu bisa terdampak agak-agak menilu itu apa yang saya selalu melanjutkan di setiap video saya itu harus bisa berjalan untuk berjalanan di dunia-d 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 dunia untuk pemasangan antara 10 antara 14 hari kita jangan terburuk-buruk untuk melakukan atau mempercepat penyembuhan biarkan penyembuhan ini dilakukan dengan alami ini kita misalkan di sini bekas-bekas pemasangan ini kuruk sumbuk total kita jangan sekali-kali untuk melanggar atau tidak menghiraukan aturan-aturan pemasangan karena pemasangan ini perlu proses harus menurut kering dulu sesudah kering sumbuk total lalu kita bisa pakai ya minimal sepuluh hari lah maksimalnya 14 hari itu bulan sumbuk permainan itu sumbuk total makanya kita habis-habis setiap hari setiap hari selama setiap hari dari 5 hari pemasangan atau 6 hari pemasangan kita turutin di geser-geser ini biar hasilnya maksimal atau hasilnya memuaskan jadi kita jangan asal pasang begitu udah dipasang kita taruh itu bisa menyumbuhkan penilu makanya pastikan lagi 5 hari 6 hari pemasangan kita geser dengan mutif karena saya berulang-ulang terus membahas masalah gigi guli-guli ini agar bisa jalan atau matah karena teman-teman masih aja belum paham katanya kok bisa muter kok bisa jalan emang harus emang wajib kalau menurut saya emang ini harus dan wajib posisinya jalan kayak gini karena hasil yang maksimal ditentukan dengan jalannya biji guli ini kalau buat saya atau menurut saya bentuk dan posisi si biji ini tidak jadi patokan tidak jadi jaminan yang jadi jaminan dan patokan itu si biji bisa jalan bisa jalan bisa jalan bebas kalau jalan mau pengir mau kembali juga yang penting posisinya dari tengah-tengah sini ke depan jangan terlalu ke belakang kalau terlalu lepas ke belakang itu tidak berguna atau tidak bermanfaat cukup dari sini ke sini ada pergerakan nah sekali lagi saya jelaskan setelah pemasangan satu hari jangan terkena air selama dua hari nah setelah dua hari boleh kita kena air dan lima hari enam hari boleh lakukan penggeseran biar si biji bisa jalan dengan ngancar nah mungkin cukup segitu dulu dan terhadapnya mudah-mudahan teman-teman melukis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih